Intro 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 Yah, sahabat lagi Iya mba Itu ngapain emang? Ngepel mah biar bersih mah, biar kalo ada tamu Lapaknya biar bersih Bro Balik, pakai usi tuh Di bawah Gue baru tau Solusi terbaik Ini taruh mana mba Taruh aja sini, ntar biar Cleaning mba yang ngambil Ini ada apa lagi sahabat lama Kemaren aja Yase mba Mencari solusi Solusi lagi Solusi 3M Bro Gini bawa Masuk 16 besar mba Kebetulan nih mba Besok Big match mba Nanti malem Oh nanti malem mba Antara Inggris Lawan Jerman mba Oh Jerman England mba Three Lions Oh Yang main Inggris lawan Jerman Bro Itu pesebelasan pesembang tuh Papa Ripping mba Inggris Three Lions ya mba Three Lions Tiga Naga Tiga Tapi adanya di Inggris Salah Tiga Naga Bro Oh iya Padahal nama mba Lion Eh Lion Tiga Lion Tiga Singa Tiga Singa mba Bapak ya kan mba Banyak pikiran nih Cicilan dimana-mana Iklan gak ada yang masuk Iya Padahal udah dicolekin mulu ya mba Padahal udah di Ya kodein mulu Tolonglah iklan pada masuk gitu Pekak dikit ngapa Pekak dikit Bantu kek seberapa gitu Bantu perekonomian mba Buat bayar gedung Nih Temen-temen mba singa penge singit Mana pada puasa Makanya Tolong nih iklan pada masuk Iklan WC umum mau mba Sedat WC umum Boleh boleh Ya pada pampet tuh mba Tempelin di Setiap Bikin potor Jakarta Jakarta Gak boleh Skor mba Skor Oh skor ya Ngomong-ngomong Jakarta mah udah ada yang ngurusin Bapak Jerman ngomong Inggris Ngomong Inggris mba Gue masih bingung dua-duanya sama kuat mba Iya sih Gue kagak mau nanti Tebak skor salah lagi Aduh Ya begini dulu badan Badanku mah dulu Kurus Gede mba Ini jadi kurus begini gara-gara Pinjol mba Kurusnya segini gede Semana Bro Ini sama-sama tim kuat Yang satu Tim Panzer ya kan Teng Nah yang satu punya Tiga singa Tiga singa mba Singa lawan Teng Oh Si Teng lah Si Teng Si Teng Singa Ateng Sika Jadi ini mba kemarin abis dari taman satwa nih Jadi ada suatu hewan yang nyamperin mba tiba-tiba nih Katanya Mba aku mau ikut aku mau ikut Gitu Itu pakai bahasa manusia mba Ya kan mba kan namanya dukun sakti kan bisa ngedenger dia ngomong maksudnya gitu Iya mba Nah ini mba punya Oh Teng Ada yang makan sampah mba Akhirnya mba adrop sih Hmm Nah Nih dia Mba kasih nama Tom Boleh mba dipegang mba? Jangan Kan lagi social distancing Oh iya Iya bener 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 mba Tom ini mba? Tom Tom kan kucing mba Yah begini pemirsa nih Kalau yang baru main ke rumah mba Ke rumah mba tuh abis haapan aja jadi Ini tadinya dia kucing Tadi kucing Nah pas nyamperin mba jadi kura-kura Jadi kura-kura mba Lah gua nanti Di luar manusia gua ke rumah mba jadi apaan? Jadi jenglot bang Jenglot gede bener Jadi dia yang pilih nanti Negara mana yang akan menang Ini Inggris Ini Jerman Itu negara yang mba Oh berarti nanti dia nunjukin nih Negara mana yang bakal menang Nah itu yang bakal menang Ya emang menang Kan bakal menang Gimana sih sahabat Sari bang Nih pinggirin dulu nih Warisan Nih Dia mau jalan kemana nih Kurang lebih Sebulan lah Bruh Sama mba Sebenernya berubah hero nya mba Ya menurut dia kan Dua nya dia sama kita kan beda Kalau kita sehari dia sebulan Buka gerak-gerak mba Bentar mba Kalau masih bergada kali nonton semalem mba Kayaknya Tapi kalau begini dia-diam aja kelamaan Tom Udah lah berhubung kelamaan ya kan Enggak mba Udah Mba pilih Jerman aja Skornya mba Tipis Berapa mba 11 12 Bruh 12 Gede mba Mba nyewa Hujan gol mba Kalau 12 Kalau hujan gol Hujan air Dimana-mana Kalau hujan gol Gimana Salah mulu saya disini mba ya Kenapa bisa menang Mba Habis ibadah umroh Ibadah umroh Ibadah umroh Eh ibadah haji Abis naik haji mas itu mba Abis naik haji Siapa mba Itu dia menggunakan nomor punggung 9 Haji Ken mba Haji Kani Haji Kani Haji Kani Haji Kani Iya mba Ya kan Nah itu dia Harry Ken mba Ini Yang dagang martabak Itu Haji Romli Mba Dia itu pemain sangat berbahaya Dan dia punya Inggris punya pemain berbahaya lagi nih Sayap Kiri Rajin banget rajin Tiap hari Namanya Rahm Sterling Rahm Sterling Kok bisa mba Dia pemain sangat rajin Karena tiap malam Dia tuh suka keliling Sterling Tahu artinya Gatau mba Starbuck Rilling Caka Starbuck Tolong Starbuck masuk ya Masuk 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 Cuman dia kali ini Absen Karena Dagang Dia lebih mendingin dagang ketika membela timnas Saya baru tau ya mba Dia keliling terus di bunderan HI tuh Berarti besok Jerman yang menang mba Jerman Nah Jerman juga punya pemain yang sangat berbahaya Tapi males orangnya Siapa mba Namanya Mollor Muller mba Muler kan sakit perut Mules Oh mules Iya Paksa ya Itu sih pemain sangat berbahaya dia Keeper juga jago mba Orang Betawi sono mba Betawi Bekasi Siapa itu? Nur Nurdin Nurdin Waduh Nangkep jalan kan nangkep bola Nangkep peluang juga mba Jago mba Nah peluang ada kata-katanya tuh sebelumnya Apa tuh? Peluang Makanya dia pinter nyari uang Oh iya bener lah Masih banyak tahunnya disini mba ya Makanya sering-sering main kemari sahabat Tambah informasi lagi ya mba ya Siap siap Semoga Inggris menang Tebak skor gue bener mba Kayak kan du Kita ganti baju Ya kan ganti topi Ganti istri Ganti istri Ganti lah Ini jangan di cut ya Ini jangan di cut ya Ini jangan di cut ya Ya mba Jangan sering gue Jangan nanti gue Agak boleh syuting lagi Gapapa kan ada punya usaha Namanya pisang gendis kan Itu Pisang gendis Masuk Masuk ya Ya udah mba Kita aja mba ya Ya Doain gue mba Ini ngomong-ngomong nih Kendaraannya nih Itu jangan dibawa Ini aja masih nge-reddit Ini juga masih nge-reddit Ini juga masih nge-reddit Waalaikum Waalaikum Aduh Isi tangan dulu kita Aduh 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 Muncrak Salah bang Kebalik weh Aduh Covid lagi tinggi bang Makanya harus tetap progress bang Ya bener Karena kita biar gak pakai masker Tapi jaga jarak Lu tadi nonton apa sih bang yang asik banget bang Cisimba Lagu-laguan Katanya Inggris bakal menang sih Gara-gara ada Haji Ken Haji Ken Ya sama Starling Dua Jerman Si penyerangnya namanya siapa tuh tadi tuh Moller Muller 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 Gara-gara Muller Males-malesan tuh katanya Dia emang mba tuh Tiket ngelantur sih bang Gak masuk ke akal Tapi kalo lu tulis sendirian tuh Soal Inggris-Jerman Gimana sih Kebetulan mainnya di Wembley Jerman dateng Ke Inggris pasti punya ambisi bang Karena tuh laga ini bisa dikatakan Duel panas bang Bukan dari sisi negara bang Eh bukan dari sisi sepok bola bang Dua negara pun sudah panas Dari sejak perang dunia kan Perang dunia pertama Perang dunia pertama Apalagi pada tahun 1966 Inggris menjadi juara Juara dunia bang Juara dunia Juara dunia Jerman Barat ya bang Setelah mengalahkan Jerman Barat kan Terus dilanjut lagi Pas lagi ajang 2004 ya 2004 Yang gue lampar di 2010 Oh 2010 ya 2010 di Afrika Di Afrika Yang gue lampar di Admulir kan Dan Inggris kalah Inggris kalah Satu empat Jadi tuh Jerman Bambisi menghancurkan Inggris di rumahnya Oh iya Inggris gak mau ternodai di rumahnya bang Mau ternodai ya Ibaratnya tuh Ibaratnya ada Luka dari perang dunia pertama Bunggunya tuh ya sepak bola Sepak bola Yang bicara soal Saat Inggris Berhasil menjuarai piala dunia Di Wembley juga Dengan skor 4-2 itu Itu juga Katanya sih Kutukannya Sampai sekarang Tri Karena waktu itu Goal Kan menangnya 4-2 nih Iya Salah satu golenya di Ekstraten itu Katanya gak melewat 300 gawang Jerman Barat gak Apa namanya Gak terima kan Tapi tetep Kuasi tetep memberikan goal Pada Inggris Dan berujung Sebuah menangan Sejak saat itu Katanya Jerman memberikan kutukan kepada Inggris Mereka tidak akan lagi Jalan dunia Maupun juara Di kantor Eropa Terbukti sih bang Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi ya kita gak tau ya Kalau misalnya nanti Inggris Mampu mengalahkan Jerman Di Wembley juga Berarti kutukan akan berakhir bang Iya bener Kalau menurut lu sendiri Kalau dari komposisi Komposisi sekarang Kita lihat sekarang Komposisi pemain sekarang Sekarang gue lebih greget ke Inggris Karena tuh Inggris Penampilan menjanjikan bang Ketibang Jerman Jerman sempat kalah Menang Dan lagi terakhir seri Jerman Jumlah dia emang Di luar kejutan Jadi bisa menahan Trancis Bisa menahan Jerman Walaupun awalnya Mereka kalah Terus Apalagi kan banyak yang Memprediksi Jerman bakal menjadi Tim tersubur bang Iya Katanya gitu Tapi ya Buktinya Jerman Gak bisa berbuat banyak Gak bisa berbuat banyak Baik Inggris maupun Jerman itu Gua melihatnya Dua tim yang memiliki Pola pemainan berbeda Ketika Kalo lu perhatiin Bendric Ketika 3 pertandingan Inggris Di fase grup Fase grup D Kalo lu perhatiin Man of the match nya itu Selalu dari pemain sisi sayap Iya Kalo gua boleh gabarin ya Ketika melawan Kroasia Kalfing Kilit Itu 0-0 itu Gendang kirinya Masi mohon Gendang damage nya Kemudian ketika Mengalahkan Ceko 1-0 itu Lukshow Nah itu kan Dalam artian Pola pemainan Inggris Dari Gareth Southgate Lebih suka dari sisi sayap Iya Apalagi Inggris sendiri punya Pemain-pemain yang Memiliki speed Di atas rata-rata bang Sedangkan kalo Jerman Ketika Kita melihat dari fase grup F Fase grup neraka Itu lebih Emang dari dulu ya Dia dibilang sebagai Team Hanser Team Tank Tidak telat panas Tapi ketika sudah panas Mereka kan Ledak Contohnya Portugal Dihajar sama mereka bang Tapi mereka Kayak telat lagi Dibatang ketika melawan Hungaria Imbang lagi dua-dua Walaupun Lelong Godetska Menyelamatkan wajah Jerman Dia kan Mencetak gol Jerman dalam perangkat Nah untuk Cetak tentu Inggris Bagaimana Plat Inggris Memaksimalkan Kecepatan pemain Untuk mencetak Lebih dulu bang Ya itu Itu salah satu Poin utamanya Mengingat Jerman juga Pastinya ya Berbenah dari Tiga ladar di grupnya Sebelumnya Bagaimana si Jo Kim Lowe Memperkuat Lini pertahanannya Dari segala sektor Termasuk dari sayap Karena lagi-lagi Met of the Met Inggris Dalam tiga pertandingan terakhir Semuanya dari sayap Kecepatan-kecepatannya Benar kata si Simba Si Sterling Itu salah satu Pemain yang menonjol Bisa ngacak-ngacak Bisa ngacak-ngacak Tapi ya Bagaimana nanti Ketika melawan Jerman Apakah bisa mematikan Sterling Kalau Sterling Apalagi Ken sendiri kan punya tubuh Ideal bang Untuk diri seorang striker Bisa berduel Bisa menjadi jaminan bang Lini belakang Jerman sendiri kan Tinggi besar Tapi itu Cuma catatan Kalau Sterling Dan ya Bermain Karena ada beberapa catatan Ketika diunggulkan Beberapa hari sebelumnya Mereka malah gak bermain Karena faktor cedera Faktor covid Dan segala macam Nah Skornya berapa hari Kalau menurut hari Skornya Kalau main di Wembley bang Mainnya di Wembley Ada fans boleh datang Datang ya Inggris sih bang Layak menang Inggris layak menang ya Berarti otomatis memutus Memutus dari kutukan itu Kalau gue imbang lagi Imbang lagi Imbang lagi Tapi bisa Ke fase Penalty Nah dari situ Gue timnya Inggris ya Karena kalau ada penalti Otomatis Tertanan ada di lawan Ketika bermain di kandang Tapi Ya balik lagi sih Bagaimana mental pemain Dari setiap Karena itu Jerman Memiliki mental-mental yang kuat bang Ya pemain-pemain lebih senior lah Dibandingkan Inggris Inggris Membawa beberapa pemain Yang lebih muda Iya Kalau kita sebut tadi Wakaikos hata Telekode Ya kan Hanya beberapa doang Pemain-pemain senior yang seperti Harry Kane Terus Harry Maggir kan Laga Inggris dan Jerman Pantas ditonton sih bang Pantas ditonton Jadi temen-temen Penonton setiap di spot Juga dapat memberikan Prediksi Pertandingan Inggris Lawan Jerman Siapa pencetak golnya Dan berapa skornya Kan ada apa Hadiah 900 ribu rupiah Untuk setiap pemenang Setiap pemenang Setiap pemenang kita kasih Setiap pemenang Setiap pemenang Kalau begitu gue Bayu Gue Henry Salam Gisor